Hai wassalamualaikum selamat siang selamat suri selamat malam dimanapun Mas Bos berada kali ini hari Kamis tanggal 30 30 April 2020 di kesempatan kali ini mohon maaf agak terhadap kesiangan buat Mas Bos yang masih melaksanakan ibadah puasa selamat menolikan ibadah puasa semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT Amin nah semoga episode kali ini saya akan menguraikan sedikit eh untuk apa namanya ke minibus ya kemarin Avanza Xenia jadi kali ini di lelang hari ini di JBA Indonesia itu ada kurang lebih berapa ini ada kurang lebih 381 unit di maksudnya cuman kali ini kita hanya membahas untuk minibus sesuai pesanan dari Mas Bos semuanya minibus terlaris ya Mas Bos ya nanti ada beberapa episode bersambung dari Avanza Xenia Luxio Grand Max mobilio dan lain-lain lain-lain Mas Bos ya ini sudah ada list unit di saya untuk hari ini lumayan banyak Mas Bos saya nggak bisa janji Apakah list sebanyak ini bisa kita cek satu persatu unitnya ya dari Nissan aja ada lima produk terus kemudian dehatsu ada lima juga Toyota nih mak semakin banyak Honda Freed mobilio Suzuki sepulet itu ada beberapa Mas Bos ya ada beberapa coba kita di waktu singkat ini jam 1 siang kita sudah mulai lelang jadi kita hanya review-review singkat aja Mas Bos ya eh sebentar kita ke lapangan aja langsung buat Mas Bos yang kemarin bertanya-tanya eh Avanza Xenia konsep waduh Mas BGM siap Mas BGM ini Mas Bos kalau boleh tahu Mas Bos bisa mampir ke channel-nya pemain taksi biasanya youtuber tuh ya selimu itu itu berjuang taksi jam segini itu masih tidur siang tapi beliau sudah standby Mas Bos ya wajar lah kalau youtuber taksi itu malam itu lembur ya sampai subuh sampai dini hari kalau siang itu mereka istirahat Hai jadi mohon dimaklumin aja ya kita review sedikit jenisnya di lapangan ya nanti untuk lelangnya enggak ada lelang terbuka yang sposial seperti biasanya ya nggak ada ya Aduh nyimak Oke ya seperti ini suasana lelang hari ini memang sepi relatif sepi ya karena lelangnya bukan untuk lelang terbuka seperti yang biasanya Mas Bos ya jadi lelangnya lelang tertutup sistem online ya untuk prosedur lelang online bisa dilihat di video saya ya Mas Bos ya tayang pertama mulai dari awal biar gampang aja biar gampang aja sebentar kita cek itu Ahmad Yedi nyimak siap Rikmas Riki itu jba mana jba tipar catung ya oke dari awal aja untuk R3 Suzuki R3 2017 Mas Bos berapa pasarnya untuk edisi harga corona ini Mas Bos nih ya 83 juta Mas Bos sudah bisa naik R3 2017 manual ya seperti ini kondisinya kurang lebihnya ya joknya sudah bungkus double blower ya oke yang pertama Suzuki R3 2017 Gripnya eksterior D interior C mesin C dibuka dengan harga 83 juta kita hanya bahas ini aja Mas Bos ya hanya bahas minibus aja ya Mas Riki Bos bisa nitip enggak caranya gimana Oke nanti kita bahas ya belakangan ya R3 DX ya Mas Santos kalau ada dana minta tolong Mas Tengah Sambah siap Hai terima kasih tiga terus kemudian dari Vina XGear divina XGear unitnya enggak kacau nih mas-mas ini juga ada lagi R3 Dresa ya Mas Bos ya R3 Dresa R3 Dresa tahun 2016 R3 Dresa ini juga laris juga Mas Bos seperti ini R3 Dresa ya ngambing perdepan tuh seperti ini tahun 2016 transmisi Matic warna favorit putih Mas Bos ya eksterior C interior C mesin C dibuka dengan harga 94 juta ya Transmisi Matic Mas Bos ya 94 juta sudah bisa naik Hai R3 Dresa R3 Dresa Matic 2016 ya Irfan ada damtruck damtruck ada noh namas Irfan mau mau besen tuh tuh nah ya 2014 Hai terus kemudian kita ke Hai sebentar makas R3 Dresa R3 Dresa R3 Dresa yang tadi Mas Bos ya Nissan Evalia 67 Nissan Evalia aduh ini unitnya lotnya berantakan sih ya kemudian nih harga fantastis juga 35 juta Innova kita ke Innova 35 juta ya Mas Bos ya seperti apa kondisinya Nah saya agak terburu-buru karena waktu mepet juga ini mas Bos ya Innova 2004 35 juta seperti ini penampakannya ya 35 juta Kondisinya seperti ini Untuk interior Innova G Tahun 2004 Transmisi manual Dibuka dengan harga 35 juta rupiah Seperti ini mas bos Ini real mas bos ya Real kondisinya real seperti ini Dilelang dengan kondisi apa adanya Cuman ini udah cat ulang mas bos Innova G 2004 35 juta Dengan grid nya Exterior F Interior F Mesin juga F Kenapa ini mesinnya F Innova Referensi Mesinnya sih bersih mas bos Tapi ini ada apanya kita kurang tahu ya Ecu nya mas bos Ecu nya infonya gak ada Kunci semua Gak bisa mas bos ya Next ya Next Kita next Mas bos yang pengen mengendaki Innova Yang mau ngepoin Innova 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 Manual Buka harga 35 juta Plat nya DG Gak apa-apa Yang penting masih plat Indonesia ya mas bos ya Itu aja Terima kasih Terima kasih R3 Nginya Xtrail Nginya Avan Agak Ini Buka Kita agak terburu-buru Load 43 Avan Sagi Load 43 Nah ini Mas bos Ini dia Load 43 Load 43 Avan S S Matic 2000 2010 ya mas bos ya Dibuka dengan harga 62 500 Seperti ini Penampakannya Avan Sagi Matic 62 Juta 500 Dengan interior C Eksterior C Mesin juga C Ya Kondisinya seperti ini mas bos Avan Sagi Matic Ini Referensi harga pasar Mungkin sekitar 85 sampai 90 ya mas bos ya Kali ini kita Hanya lelang 62 juta 500 Avan Sagi Matic Avan Sagi Matic Seperti ini Referensi harga pasar Sekitar 90 jutaan Ini Avan Sagi Matic Ini semakin tua Itu semakin Mahal mas bos Nah Split mesin juga C Ya Oke Katalog saya Tadi mana Ini Buat mas bos yang mengandalki Pesan unit Nanti bisa WA saya ya Di 0888 30 4200 Kemudian Untuk lot berikutnya Ada Datsun Go Waduh Datsun Go lagi Dari kemarin itu Datsun Go Mas bos Banyak sekali Lot 57 Lot 57 Berarti Nah ini Mas bos yang Waduh Datsun Go Itu banyak sekali Waduh Siti ya Sekilas aja 37 juta Tahun Tahun 2005 37 juta Kita fokus ke Minibus dulu ya Mas bos ya Ya mungkin ini Masuknya LCGC ya Cuman Oke lah Gak apa-apa lah Kita masukkan Kategori Minibus aja ya Hari ini mas bos ya Kita review sedikit lagi Ya Datsun Go Plus Pajaknya Bulan Mei 2019 Tahun 2016 Manual Eksterior D Interior D Mesin B Ya 47 juta Mas bos Bisa naik Datsun Interior kotor nih Mas bos nih Ya Interiornya kotor Ya Oke Kondisinya Seperti ini Ya Interiornya Kursinya Jog-jognya 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 Jog-jog Oke Next Next lagi Next lagi Next lagi Ada All New Avanza 75 juta Lot 66 All New Avanza 75 juta 66 Ini kali mas bos SFC Ya betul ini 75 juta All New Avanza E 2014 Exterior C Interior C Mesin B Ya Panteks 10K Nggak ada mas bos Ini mas bos Kita cek sedikit Unitnya Ya Unitnya Seperti ini Avanza E 2014 Buka harga 75 juta Mungkin referensi Harga pasar Hampir sama Seperti Avanza lama Ya mas bos Ya Memang seperti itu Realitanya Jadi All New Avanza Dengan Avanza lama Terutama yang G Itu harganya Relatif sama mas bos Bahkan di beberapa Info dari teman-teman Showroom itu Di beberapa Kota itu Avanza G Lama itu Harganya Tembus 110 Ya Buat mas bos Di Lampung Infonya Seperti itu Ya Manual Berikutnya Ada Avanza E Lagi Lot 74 Lot 74 Mas Silver Lagi Seperti ini Seperti ini Tahun 2014 Dengan eksterior D Interior C Mesin B Bagus ini mas bos SNK juga Tidak ada ya 2014 Tipe E Transmisi manual Seperti ini Terus Kemudian Kita tengok lagi Ini mumpung ada CRV Gen 3 Ya mas bos CRV bongkok 76 juta 78 juta Kalau mas bos Minat Terus Sigra Lot 85 Kita melontak Ke lot 85 Ada Sigra Mas bos Sigra R Tahun 2018 Manual Kondisinya Seperti ini Dibuka dengan Harga 79 juta Gila Ini mungkin Sekitar sebelum Corona Ini mas bos Mobil Sigra R Ini harganya Masih 100 Mas bos Harganya Masih 100 Ini sebelum Corona Ini Sekarang Sudah 79 juta Sigra R Manual 2018 Ini Sebelum Pandemi Corona Pandemi Covid 19 Ini harganya Masih 100 Mas bos Masih 100 Sekarang Cuman Dibuka dengan Harga 75 Juta Rupiah Ya Next Berikutnya Ada Dehatsu All New Xenia Tahun 2012 Buset Ini gila Lagi 65 Juta Rupiah Mas bos Cakep Ini 65 Juta Mas bos All New Xenia All New Xenia 2016 65 Juta Mas bos Untuk Eksterior E Kenapa Ini Ada E nya Eksterior E Mesin C Mesin B Interior C Mas bos Mas bos Mas Masih bungkus Jok belakang Ada 65 Juta Makin gokil Lagi Mas bos Yang butuh Mobil keluarga Yang Nggak Mau Nunggu Nunggu Proses Pengecatan Proses Penhitaman Nah Inilah Alternatif Mas bos Saya hanya Ngasih Alternatif Harga Nah Ini Mesinnya Ini Mesin B Mas bos Mesin Kletnya B Oke Dibuka Dengan Harga 65 Juta Rupiah 65 Juta Dan Bisa Naik All New Xenia Oke Berikutnya Xenia R Lagi 192 Plot 92 Kita Kedepan Kita Kedepan Ada All New Xenia R 92 Nah Ini Bekas Grab Kayaknya Mas bos Xenia R B Wish Xenia R 2016 Dibuka Dengan Harga 85 Juta Rupiah Ini Obi Nyimak Bang Oke Siap Depan Sudah Barong Panda Barong Buka Harga 85 Juta Rupiah Ini Agak Kusam Cetnya Disini Belakang Full Sticker Berikutnya Avanza 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 Nah Ini Avanza E Avanza Lama Ini Mas bos Tahun 2011 Tahunnya Tinggi Avanza E 2011 Ya Harganya Buka Buka Harga 62 Juta Untuk Eksterior C Interior C Mesin C Pajak Maret 2020 Telat Bulan Avanza E Nah Ini Yang Hobi Hobi Avanza Lama Mas bos Ini Saya kasih Harga Referensi Avanza E 2011 62 Juta Rupiah Nah Ini bedanya Dengan G Itu Disini Ya Kalau yang G Disini Ada Double Blower Yang E Belum Double Blower Sekilas Itu Avanza Ini Referensi Harga Pasar Masih Sekitar 75 Sampai 80 Disini Cuman 62 Juta Ya Terus Kemudian 97 Ada All New Senia Lagi Banyak Ini All New Senia Mas bos Nah Ini All New Senia 2012 Manual Warna Silver 2012 Warna Silver Buka Harga 73 Juta Rupiah All New Senia X Ini Mas bos 1300 CC Interior Kotor Mas Budijaya Mojokerto Oke Siap Gimana Pasaran Avanza Senia Mojokerto Mas bos Laporan Ya Oke Gridnya C Exterior C Interior C Mesin C Ini Joknya Kotor Dan Sopek Senia X Betul Ini Senia X All New Senia X 2012 Ya Dibuka Dengan Harga 73 Juta Senia X Bukan M Bukan Seribu Seperti Ini Berikutnya Ada Harga Fantastis Lagi Avanza Lama Tipe S Transmisi Matic Buka Harga Rp40 Juta Nah Ini Mas Seperti Ini Ya Memang Bodi-Bodi Agak Kotor Mas 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 Sudah Bisa Naik Avanza Lama Matic R3 Tahun 2002 Nah 16 Nanti Kita Review Mas 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 Warna Warna Buka Harga Rp65 Juta BBKB Ready Nah Ini Mas Ini 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 1000 DCC Ini Ya 1402 Ya Betul Yuk Aduh Udah Akan Lagi Yuk Bentar Lagi Kita Lelang Jam Satu Siang 2014 Mas Ini 2014 65 Juta Buka Harga 65 Juta 1000 CC Grid Grid Nya Exterior C Interior C Mesin D Ya 65 Juta Udah Bisa Naik All New Avanza Ini Referensi Harga Pasar Mas 80 An Mas Bos Ya Jok Belakang Nggak Ada Ini Satu Lagi Juga Sama Ya Berantakan Tapi Jok Belakang Ada Yang Ini Jok Belakang Ada Mas Bos 65 Juta Sudah Bisa Naik All New Avanza Ya Oke Ini Avanza G Mas Bos Avanza G 2018 Seperti Ini Aja Tapi Ini Belum Masuk Ke Kita Agak Mahal Soalnya Kita Main Yang Harga Masuk Tapi Kalau Mas Bos Minat 115 Juta Sudah Bisa Dapat Kurang Lebih Mas Bos Ini Lelang Ya Yang Kita Bicarakan Harga Lelang Mas Bos Jadi Dia Naik Nanti Kelipatan 500 Ini Buka Harga 115 Avanza G 2018 Seperti Ini Yuk Next Ada Sigre Ini Ada Avanza Lama Lagi Mas Bos Ada Avanza Lama Lagi 40 Juta Lagi Ini Kali Ini G G 2011 Matic Seperti Ini 40 Juta Rupiah 40 Juta Sudah Bisa Naik Avanza G Exterior D Interior C Mesin C Jok Belakang Juga Ada Masih Ada Oke Avanza G Matic 2011 Harganya 40 Juta Rupiah Buka Harga 40 Juta Rupiah Mas Bos Udah Bisa Naik Avanza Seperti Ini Terus Livina Ini Produk Dari Nissan Livina 2012 Mas Bos 50 Juta Livina 2012 2012 Masih Model Lama Tipe XV 50 Juta Rupiah Suaranya Timing Belt Transmisi Manual Transmisi Manual 50 Juta Rupiah Terus Kemudian Ada Avanza E Lagi Di Depan Terus Kemudian Ada Avanza U Lebih Extreme Lagi Plus Rotus 28 Nah Ini Mas Bas Avanza S 2010 Matic 35 Juta BBKB Ready Mas Betul Spion Nya Memang Ini E Betul Sesuai Eh Enggak Enggak Ini Tipe S Ini Harusnya Spion Elektrik Mas Harusnya 36 Juta Bisa Naik Avanza Matic 2011 Ya 2011 Luksio X 2009 Buka Harga 38 Juta Mas Bas Luksio X Buka Harga 39 Yuk Interior Pasar Interior Pasar Oke Siap 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 Ya Interior 38 Juta Dapat Luksio Ya Karena Waktu Sudah Steril Mas Ada Honda Freed Mas Mas Yang Direk Tadi Ya Ini Kemarin Yang Tanya Ajuk Nisan Juk Disini Ada 75 Juta Tahun Tahun 2011 Matic Ya 75 Juta Udah Bisa Naik Nisan Juk Nah Ini Sigra Mas Bos Ada Sigra Lagi Ya Dibuka Dengan Harga 75 Juta Wow Ini Oh Sorry Kalia Mas Bos Ini Kalia 2018 Ini Kalia 2018 Sebelum Corona Kemarin Harganya Masih 110 Mas Kalau Tidak Percaya Kalia G 2018 Matic Teras Harganya Masih Gila Gila Gokil Gokil Kalia G Kalia G Ya Ada Avanza Lagi Avanza All New Avanza G 2013 Mad Manual Gila Ini Gokil Lagi All New Avanza G 2013 Manual 75 Juta 75 Juta Mas Buka Harga Ya Sorry Aduh Tenggorokan Udah Kering Soalnya Jadi Ngomong Aja Pleset Pleset All New Avanza G 75 Juta Ini Real Mas Bos Buka Harga 75 Juta Ini Freed Mas Freed Memang Kondisinya Enggak Bagus Freed 2000 Freed 2013 Buset Gokil Freed 2013 Matic 70 Juta Kondisi Seperti Ini Siapa Mau Mas Bas Silahkan Cek Aja Nantilah Bannya Seperti Ini Kalau Di Pinggiran Wartek Juga Ada Oke Karena Waktu Habis Waktu Habis Jalan Jalannya Suan Niki Jang Belum Dilelang Niki Jang Niki Belum Dilelang Ini Ada Vios Vios G Vios G Matic 2008 Ada Maven 25 Juta Tapi Ini Dahlah Maven 2008 Oke Lelang Kalau Enggak Laku Bisa Dibeli Harga Dasar Gak Bisa Mas Bos Tetap Melalui Lelang Jepara Kalau Monitip Lelang Bisa Kontakt Kontak Saya Mas Ya Bisa Kontak Saya Oh Ini Chevrolet Spin Mas Yang Dilelang Sebentar Kita Tengok Luluh Chevrolet Spin 37 Juta Kondisi Direct Mas Bisa Kita Perbaiki Nanti Oh Banjir Mobil Banjir 37 Juta Dapet Tahun 2014 Transmisi Diesel Buset Ini Diesel Mas Bos Ini Ya Diesel Aduh Mas Ervan Tadi Sudah Saya Tunjukkan Harganya Ini Ya Chevrolet Spin Diesel Bekas Banjir 37 Juta Ya Oke Aduh Mas Ervan Ini Damp Truck Saya Tunjukkan Lagi Harganya Mas Ervan Tadi Request Soalnya Mau Beli Damp Truck Damp Truck Khusus Buat Mas Ervan 2000 Damp Truck Kita Masuk Ya Karena Waktu Sudah Abis Sudah Steril Teril Kita Ngobrol Ngobrol Di Dalam Lampung Lampung Hadir Siap Nanti Di Siaran Ini Mas Besia Lampung Ya Tadi Saya Bahas Avanza Lampung Kenceng Avanza Seperti Inilah Kondisi Lelang JPA Kali Ini Lampung Hadir Nur Kaminat Chevrolet Diesel Mas Nur Mokya Chevrolet Diesel Silahkan Chat Saya Di 0888 24 28 28 Aduh Nanti Saya Tulis Saja Dih Ternggal Like Nyimak Dulu Bang Siap Mas Fendi Mas Fendi Kita Ngobrol Disini Gelap Karena Waktu Open House Sudah Tutup Nah Ini Suasana Lelang Seperti Ini Jadi Gak Ada Lelang Terbuka Mas Sudah Hampir Dua Bulan Ini Gak Ada Lelang Terbuka Seperti Di Video Saya Sebelum Ya Jadi Ini Kalaupun Ada Nanti Mas Bisa Lihat Dimonitor Disini Ya Sukses Mas Ketuk Oke Siap Makasih Jadi Nanti Mas Jaraknya Sesuai Anjuran Dari Pemerintah Jaraknya Itu 1 meter Antara Satu Peserta Cuman Sistem Lelang Disini Sistem Lelang Online Semua Jadi Mas Bisa Duduk Disini 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 Muhammad Fatur Rahman Pekan Baru Siap Ya Disini Jadi Kita Mematuhi Peraturan Pemerintah Lelang Tetap Diadakan Cuman Sistem Yang Diubah Kita Mematuhi Jarak Hindari Berkumpul Kumpul Terus Kemudian Jarak Antara Satu Peserta Dan Peserta Lain Itu Satu Meter Ya Kapul Kok Gak Kelihatan Sekarang Di rumah Mas Mas Lagi Puasa Mas Ervan Lagi Puasa Dia Di rumah Terus Ya Ya Harga Bisa Disasikan Di Monitor Ini Di Setiap Monitor Nah Untuk Prosedur Lelang Lelang Online Khususnya Mas Bos Ya Lelang Online Mas Bos Bisa Nonton Di video Saya Yang Sebelumnya Mas Bos Ya Nanti Saya Kasih Link Di Deskripsi Tutorial Cara Lelang Online Tapi Kalau Mas Bos Mau Nitip Bisa Jam Satu Kita Mulai Lelang Termasuk Tadi Mas Bos Siapa Tadi Yang Ini Ya Spin Diesel Itu 2014 Spin Solar Kondisi Bekas Banjir 35 Juta Nanti Dilelang Semua Mas Bos Katalog Lelang Bisa Disini Mas Bos Juga Bisa Buka Website JBA www.jba.id Kalau Nanti Bisa Kirim Nggak Aduh Area Jatim Waduh Lockdown Semua Itu Mas Bos Ya Untuk Kirim Kirim Nanti Mas Bos Mungkin Alangkah Baiknya Bisa Apa Namanya Cari Orang Mas Budijaya Tempat Telang Kok Sepi Bang Nah Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Ini Kan Kita Sedang Pandemi COVID-19 Pandemi Virus Corona Ini Real Time Ya Jam 12 18 Jam 13.00 Lelang Kita Mulai Lelang Dimulai Cuman Sistemnya Yang Berbeda Jadi Lelang Kali Ini Sudah Hampir Dua Bulan Semua Balai Lelang Di Jakarta Menyelenggarakan Lelang Dengan Sistem Tertutup Ya Sistem Tertutup Itu Bisa Melalui Amplop Jadi Mas Memasukkan Harga Misal Harga Dasar 60 Juta Mas Bos Menulis Di Sebuah Amplop Lalu Dimasukkan Kedalam Kotak Disitu Nanti Pukul 13 Akan Dibuka Penawaran Tertinggi Mulai Harga 60 Baru Bisa Memenangkan Unitnya Seperti 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 Aduh Sampai Juga Ngomong Mas Bos Ya Oke Cuma kita Taruh Dulu Untuk 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 transfer deposit sebentar 5 juta rupiah ke nomor rekening masing-masing untuk mengikuti lelang 1 mobil 5 juta per 1 mobil jadi kalau Mas Besud sudah menang 1 mobil kalau mengendaki mobil yang lain harus daftar 5 juta lagi jadi 10 juta jadi seperti itu, setelah lelang Mas Besud bisa cek unit namanya cek unit saya sarankan jadi kalau lelang tidak bisa, di rumah saja itu tidak bisa jadi kalau lelang itu tetap harus cek unit, karena apa? semua unit lelang itu terdapat PR bukan seperti di showroom seperti di showroom teman saya semua unit itu gridnya A karena apa? mereka sudah diperbaiki sudah diperbaiki sudah di pole, sudah dicuci sudah di salon semuanya tinggal pakai jadi Mas Besud tinggal pakai cuma bedanya kalau Mas Besud di lelang ini misal seperti tadi ya All New Xenia M 1000 CC tahun 2014 dibuka dengan harga 65 juta mungkin saja Mas Besud bisa dapat 65 juta plus administrasi ya nanti ada plus administrasi kalau kita sudah kita beli showroom harga referensi pasaran itu mungkin sudah hampir 85 juta Mas Besud ya Senia M 2014 bisa dicek saja ya Senia Colony Senia M 2014 ya 1000 CC itu mungkin kisaran referensi harga kisaran sekitar 75 sampai 80 jutaan nah disini Mas Besud itu cuma 65 juta dari di video tadi ya kalau Mas Besud yang belum nonton setelah acara live ini silahkan ditonton lagi nah itu harga bisa dapat harga 65 juta ditambah admin itu 1.750.000 udah unit dan BPKB jika BPKB nya ready bisa langsung Mas Besud bayar seketika bisa langsung keluar seperti itu jadi itu saran saya jadi tidak cukup hanya di rumah saja jadi Mas Besud tidak cukup hanya melihat HP, handphone, website tanpa melihat set unit itu saya kira cukup gegabah karena apa di unit lelang ini banyak sekali PR baik PR untuk eksterior bodi, cat, dan lain-lain terus kemudian interior kondisi dashboard jok sobek apa enggak terus carpet lantai jadi seperti itu kondisinya terus untuk mesin mesin juga harus Mas Besud cek baik mesinnya stabil atau enggak ada pinjang atau enggak ada remusan holi atau enggak jadi Mas Besud jangan hanya via website jadi jadi harus tanggung oh tulung agung oke siap Mas Rony sorry jadi Mas Besud harus cek unitnya kalau di jatim kayaknya kita enggak bisa bisa kalau nah ini Mas seperti Mas Fendi ini ya saya mungkin sudah hampir berapa tahun 8 tahun di Balai Lelang jadi sudah apa namanya titipan-titipan dari sorong teman-teman sorong di daerah itu seperti itu ya memang pekerjaan saya saya mau dipulih silahkan ya saya suruh mecek unit saya mau disuruh cek unit cek kondisi itu sudah biasa nah jadi kalau Mas Besud mau nitip ke saya khususnya bisa hubungin saya langsung sembari lihat website-nya ya di website kondisi mobil misal kondisi mobil itu mobilio 2017 gridnya F nah kenapa dia bisa F ya exterior F nah mungkin ada bekas nabrak atau bekas banjir atau bekas yang lainnya ya untuk kemudian kondisi mesin itu F juga nah mesinnya mungkin mesinnya mati kemudian mungkin mesinnya aki tidak ada nah itu harus kalian cek semuanya Mas Hidayat kalau nitip cari mobil dikelelahan bisa bisa Mas Hidayat saya ini pekerjaan saya gak apa-apa mau dibully terserah silahkanlah gak apa-apa gak apa-apa ya jadi Mas Besud mau menyebut saya apa aja terserah mau dibully juga silahkan mau nitip lelang bisa saja bisa hubungin kontak saya nanti di deskripsi ada atau di video-video saya sebelumnya Mas Besud ya di 0888 8nya 4 kali 0888 30 4200 bisa Mas Besud telpon langsung bisa video call bisa apa namanya WA cek silahkan bebas ya kalau untuk ngecek mobil langsung kirim keluar daerah waduh kirim keluar daerah ya Mas Besud harus lihat berita-berita di TV jadi kita memang ada pembatasan ya khususnya dari daerah Jakarta tidak bisa mengirim ke apa namanya daerah di penjuru untuk ekspedisi bisa cuma beberapa tempat saja ya Mas Besud ya seperti mobil saya dua yang nanti akan kita bikinkan video Insya Allah saya pinden pengiriman dari Makassar itu sudah hampir 2 minggu ya karena terkendala apa terkendala apa di pelaguan itu di lockdown semuanya gak bisa nyebrang nah itu kendalanya seperti itu tapi untuk daerah-daerah yang ini kita usahakan nanti apa namanya menggunakan driver yang berkatepe domisili ya Mas Besud ya kalau ada ini ya gak apa-apa yang penting halal siap terima kasih itu memang motivasi saya terima kasih Mas Besud sudah masih motivasi saya motivasi saya apapun pekerjaannya yang penting saya bisa masih makan keluarga seperti itu kita kembali tadi untuk deposit terus kemudian pada saat lelang biasanya untuk biasanya untuk lelang terbuka Mas Besud bisa ada di sini bisa apa namanya Mas Besud bisa lelang di tempat seperti ini seperti video-video saya sebelumnya Mas Besud bisa lelang terbuka biasanya di sini banyak sekali peserta ratusan peserta nanti di sini mobilnya showing satu persatu di sini cuma ini karena kondisi pandemi covid-19 semua balai lelang di Jakarta merubah merubah sistem apa namanya sistem cara lelangnya mengubah sistem cara lelangnya menjadi lelang tertutup jadi lelang tertutup jadi Mas Besud hanya bisa lelang online hanya bisa lelang online setelah mendaftar Mas Besud bisa kalau memang nitip ke saya bisa sambil telepon misal ke Lod tadi untuk Avanza 37 juta Lod 100 berapa tadi 11 137 kalau tidak salah keberapa tadi kita sambil telepon sambil telepon terus kemudian harga naik naik terlepatan 500 ribu misal semua jelas bang jasa titip waduh oke untuk jasa titip Mas Besud kami sudah serius untuk nitip barang nitip lelang maksud saya bisa langsung kontak di VLA saya enak menyampaikan di sini nanti santai aja telpon tidak jadipun tidak masalah seperti itu bisa Mas Besud ngitip lelang ketika Mas Besud dapat jasa lelangnya nanti bisa kontak kontak aja terus kemudian sistem lelang kemudian naik kelipatan 500 ribu misal tadi kalau Nusenia 2014 warna silver manual 1000 cc 65 juta kalau kalau Mas Besud menang di angka 65 juta Mas Besud harus melunasin mobil tersebut maksimal 3-5 hari kerja hanya 5 hari kerja Mas Besud harus melunasin mobil tersebut jadi kalau Mas Besud memang belum bisa melunasin apa namanya terpaksa deposit yang 5 juta itu manus alias wanprestasi seperti kredit di leasing atau apa jadi ada istilah wanprestasi tapi kalau Mas Besud bisa menembusnya seketika itu unit dan BPKB jika BPKB ready langsung keluar langsung bisa dikeluarkan dan bisa dikirim atau Mas Besud bisa ambil sendiri di JBA Indonesia tapi kalau Mas Besud kalah jadi ini pertanyaan satu lagi kalau Mas Besud kalau kalau kalah deposit 5 juta kembali kembali pasti kembali full 5 juta tanpa potongan selama maksimal 3 hari 3 hari deposit Mas Besud akan kembali jadi gak usah takut kalau Mas Besud mau nyoba bisa titik saya dan juga bisa apa namanya atau tanya-tanya dulu juga gak masalah ya saya mau nyoba jadi deposit kalahnya itu kembali dikerja ya amanah akan tetap saya jaga jadi gak usah khawatir kalau Mas Besud Mas Besud Mas Besud kalah 5 juta akan kembali tapi kalau menang Mas Besud harus berkewajiban berkewajiban 65 juta ditambah administrasi 1.750.000 berarti 66.750.000 Mas Besud sudah bisa naik Xenia All New Xenia M 2014 65.000.000 tadi di video tadi Mas Besud bisa nambah pulang ya termasuk Avan Sagi tadi Matic 37.000.000 kan gokil Mas Besud Avan Sagi 2010 37.000.000 mencari kemana lagi ya tapi kondisinya Mas Besud harus cek seperti tadi kita cek terus kemudian proses lelang pengambilan unit depoksi kalah terus pertanyaan apalagi yang kemarin ini ya mungkin seputar itu sajalah nanti bisa dilanjutkan via WA sudah kering terima kasih sudah menonton video-video dari Tung Sanpam Mobil jangan lupa klik subscribe like dan share video-video dari saya kalau Mas Besud suka dengan video saya silahkan klik like kalau enggak suka klik unlike bebas saya tidak masalah kalau yang sudah subscribe terima kasih Mas Bos ini episode pertama untuk minibus terlaris ada pansa senia atau semudahan tadi ada beberapa produk-produk banyak nanti mudah-mudahan kalau memang banyak request akan saya bikinkan video-video sebelumnya kayak kemarin video 30 jutaan video 50 jutaan nanti akan naik sampai ke video 100 juta berburu mobil lebaran masih bisa lebaran enggak Mas Bos dan nanti kita bahas lagi terima kasih Mas Bos sudah hampir 50 menit saya bersama Mas Bos semua terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas subscribe semoga channel saya bisa maju terus terima kasih atas support tetap berpuasa tetap jaga kesehatan berpikiran positif kita lawan COVID-19 kita lawan Corona yang mau lebaran tetap jaga kesehatan tetap berpikiran positif enggak usah takut Corona yang Mas Bos jaga kesehatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kesehatan